Intro Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2024-2025 dipecat oleh partai politiknya. Padahal beberapa anggota DPR terpilih ini dijadwalkan untuk dilantik pada 1 Oktober 2024. Pemecetan itu terjadi karena ada beberapa masalah seperti dugaan penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif atau Pilek 2024. Seperti tiara Hamania yang dipecat oleh PDIP pada 3 September 2024 setelah terbukti melakukan penggelembungan suara pada Pilek 2024. Calon-calon legislator muda ketika masuk ke dalam politik mereka butuh untuk edukasi ini. Mereka butuh untuk tahu apa yang harus dilakukan, apa yang don't atau tidak boleh dilakukan, apa yang bisa dilakukan ataupun yang seharusnya tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan disini sesungguhnya, pesan dan misi banteng muda Indonesia adalah kami juga ingin membantu orang-orang muda kami yang punya jiwa-jiwa bersih dalam sisi politik untuk berada dalam nilai-nilai etika yang baik. Selanjutnya PDIP juga memecat Rahmat Handoyo dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Pemecatan ini disebabkan oleh perselesihan hasil suara Pilek 2024 yang melibatkan kandir internal. Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memecat secara sepihak dua anggota DPR terpilih, diantaranya Ahmad Gufron Siroj dan Irsyad Yusuf. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari PKB terkait pemecatan tersebut. Terima kasih telah menonton!